Giyok Bun Kiam Lu Jilid 13 Mengetahui Goksyol segan memenuhi kemauan orang pandai itu, Huin dan kawan menjadi gelisah, serempak maju ke depan, dengan nada separuh memohon mereka berkata, Chong Su, kami mohon sudilah kiranya kau menolongi jiwa guru kami. Dalam ajaran agama Buddha, menolong jiwa seseorang jauh lebih berharga daripada mendirikan pagoda yang bertingkat 7, kata mereka separuh membujuk. Atas permohonan yang sungguh dari para Imam Hu Chin Kuan, wajahnya Goksyol jadi berubah, dan syarat yang ketiga bagaimana ia bertanya. Syarat yang ketiga, ialah seperti Tai Koko dulu pernah meluluskan permintaanku ketika kita masih berada di Leng Wan Kuan, yaitu dia minta agar mulai saat ini juga mesti memakai namamu yang asli, yaitu Tiopeng. Goksyol sesak napasnya mendengar permintaan yang bukan dari pengemis tua itu, baik atau jeleknya namaku, itulah urusanku sendiri, kenapa dia mesti turut campur katanya dengan menjengkol. Chong Su, ini hanya soal sepele saja. Dengan memandang guru kami yang terluka, tolonglah. Atas budi Chong Su tentu kami takkan lupa selama-lamanya, kata Hu In. Goksyol menggeleng kepalanya dengan kerutan keningnya, mendadak secepat kilat Heian balikan tubuhnya dan berlari pergi. Goksyol terkejut, dengan menjejakan kedua kakinya ia turut mengejar sambil berseru, Moai Moai, kau hendak kemana? Heian palingkan mukanya ke belakang, dengan wajah yang gusar ia berkata. Tak kusangka kau begini tidak mempunyai rasa kebajikan terhadap sesama manusia. Aku kini akan pergi mencari pasupat dan mengadu padanya bahwa kau adalah seorang manusia yang tidak tahu diri. Sungguh percuma dan sia-sia dia jauh datang ke holin untuk menolong para saudara angkatmu. Tapi kini sebaliknya, begitu kau melihat bahaya mengancam seorang suci, lantas kau peluk tangan tanpa mau memberikan sedikit ketikapun menolongnya karena soal yang begitu kecil saja. Apa kau masih ada muka untuk bertemu dengan orang gagah dari rimba persilatan? Goksyol yang disemprot menjadi teringat akan pasupat yang rupanya sudah mengetahui dia akan kemari. Maka, pasupat bebankan semua kewajiban ini padanya, bila aku tidak berhasil mengundang orang pandai dari Tian Bun Pei untuk menolong Tian Chin Chu di belakang hari bagaimana aku masih ada muka untuk menemuinya. Berpikir begitu, lantas saja Goksyol berseru nyaring muai muai, kau jangan marah-marah, baiklah. Aku turut ketiga syarat itu katanya. Heian menjadi gembira karena tipu dayanya berhasil, soal yang begini kecil saja bila kau tidak sanggup turuti kemauanku, bagaimana kau bisa sayang padaku bisiknya menggoda nakal dan gadis itu tersenyum. Goksyol diam-diam memaki dirinya yang goblok. Lalu dengan bersemangat, Goksyol seorang diri turun ke bawah gunung untuk mengundang pengemisannya itu. Ketika sampai di tengah gunung, dalam kegelapan malam dari semak-semak tiba terdengar suara gemersik. Menyusul mana merayap keluar seekor ular merah yang hendak melibat kedua kakinya Goksyol. Pemuda kita jadi terkejut. Sambil berseru nyaring ia jejak kedua kakinya hingga meloncat tinggi ke atas. Tampak seekor ular berwarna merah darah dengan cepat menyelusup kembali ke dalam semak, karena tidak berhasil melibat seng lawan, di tengah udara Goksyol menghunus pedang angliong kiam untuk menebas kepala ular itu. Tapi mendadak di depan matanya berkelebat sesosok bayangan. Hektometer kau jangan lukai mustikaku mentak bayangan itu. Goksyol terkesiap memandang bayangan itu. Kiranya orang yang berdiri di depannya adalah si pengemis dari Tian Bun Pei. Dengan cepat ia menarik tangan pengemis itu. Lope, mari aku gendong kau naik ke atas, barusan aku telah berlaku sembrono terhadap kau orang tua, harap dimaafkan kata Goksyol. Si pengemis melilitkan ularnya di pinggangnya, kemudian sambil tertawa ia berkata, Oh, anakku yang manis. Apa benar kau hendak gendong aku naik ke atas? Tapi eh, kau kenapa masih panggil aku lopee? Goksyol kembali diperolok-olokan oleh pengemis gila gelo itu yang aneh. Kau menyuruh apapun boleh, di samping itu pun aku akan memanggil kau ayah. Asal kau segera mau ikut aku untuk menolong Tian Chin Chu, berbuat apapun aku rela ia menyaut. Lalu pemuda kita celingak-celinguk mengawasi keadaan di sekelilingnya, suasananya sepi. Tahulah ia bahwa saat itu tiada orang lain, maka lantas ia berlutut dan mangguk tiga kali sambil menyebutnya ayah. Kemudian ia berkata pula, Tia-tia, mari aku gendong kau ke atas. Si pengemis jadi terharu, dengan suara separuh berbisik. Ia berkata, Pengjie, aku tidak menduga, suaranya sekonyong terhenti, seolah tak dapat meneruskan lagi katanya. Apakah pengemis itu gerang atau sedih karena ketiga syaratnya telah dipenuhi oleh Gohyol entahlah. Gohyol jadi tak sabar, Tia-tia, lekaslah mereka sedang menantikan kita katanya sambil menggendong si pengemis dan berlari cepat ke atas gunung bagaikan kilat. Gohyol merasakan punggungnya ringan bagaikan tiada dibebani harang apa, malahan entah kenapa sekarang sepasang kakinya tiba menjadi enteng bagaikan rengejak angin. Begitu kakinya menyentuh tanah, badannya lalu melesat ke depan sejauh beberapa tombak. Selagi merasa keheranan, tengkuknya seperti kena beberapa tetes air rembun, air rembun adalah dingin. Sedangkan air yang meleleh pada tengkuknya adalah hangat. Hatinya menjadi tak karuan rasa, maka ia palingkan kepalanya dan melihat si pengemis sedang mengucurkan air matanya, Tia-tia, kenapa kau mengucurkan air mata? Apakah kau lapar? ia menanya. Si pengemis menyahut, oh ya? Mungkin mataku pedih kena tiupan angin. Memang kalau tertiup angin sering air mataku mengalir keluar. Si pengemis lalu menyekah air matanya yang menetes pada tengkuknya Gohyol. Sementara itu Gohyol tak habisnya berpikir, malam ini kenapa aku bisa berjalan begini cepat. Biasanya walaupun aku menggunakan ilmu entengkan tubuh Leng Wan Hui Chong pun tak begitu pesatnya. Tak seberapa lama, sampailah mereka ke atas gunung. Tampak para pendekta sedang berdiri berjejar menyambutnya. Huang menyangka bahwa orang pandai utusan dari Tian Bun Pei adalah seorang yang gagah angker sekali, tapi ketika ia lihat yang datang hanyalah seorang pengemis dengan rambutnya riapan dan baju compang camting tak keruan, belum lagi orangnya sampai bau yang tak sedap sudah tercium, ia menjadi kecewa. Tapi sebaliknya Heian menjura dengan hormatnya lalu menurunkan si pengemis dari pundak Gohyol, Lope, kau datang sungguh cepat sekali katanya dengan tersenyum. Si pengemis tertawa. Aku tahu bahwa kalian sedang menunggu dengan tidak sabaran, maka aku menyuruh Pengjiye berlari dengan cepat. Gohyol kini baru insaf bahwa barusan ia berlari dengan cepat kiranya adalah si pengemis yang dengan diam membantu hingga kecepatannya jadi seperti terbang. Diam ia jadi merasa kagum. Huin dan saudaranya melihat Heian menuntun si pengemis, sedikit pun tidak ambil peduli terhadap kotoran pada tubuhnya, menjadi sadar bahwa orang ini tentunya adalah orang luar biasa dari kalangan bulim yang biasa suka mengolokan orang lain, maka mereka tak berani berlaku tak sopan, buru maju sering tak memberi hormat. Lo Chiampoie telah datang ke kelenteng Hu Chin Kuan, kami harap sudi maafkan atas penyambutan karni yang tidak teratur. Guru kami kini dalam keadaan sakit, molon Lo Chiampoie memeriksanya. Jika guru kami dapat tertolong, maka para murid dari Partai Ciong Lampai akan selatu mengenang budi yang telah Lo Chiampoie berikan itu. Si pengemis memalingkan kepalanya memanggil, Pengjiye. Go Hiol buru menyahut, Tia-tia, ada apa? Si pengemis tertawa, Nah, inilah baru pantas seperti laku seorang anak. Kau menyamut aku dencan singkat, tidak berkata muluk dan merengek-rengek. Marilah ikut aku katanya puas. Semua orang lalu masuk ke dalam taman, tampak beberapa orang pendeta yang ditugaskan untuk menjaga. Hian Cincu berlari berdatangan dengan wajah pucat, Wah, Chou Suya hampir putus napasnya. Ketika kami meletakkan rambut di lubang hidungnya, sedikit napas pun tak ada. Hua In memburu ke depan balesraya meraba dada gurunya. Tak terasa getara napas, Suhu sudah. Sengguknya dengan sedih. Tiba terdengar si pengemis berkata dari samping, kau nangis pun tiada gunanya, coba ku periksa dulu, apa memang ia sudah pulang ke tanah barat atau belum? Si pengemis entah kapan tahu-tahu sudah berada di muka bale, lalu membuka mati Hian Cintiu untuk memeriksa. Masih ada sisa nyawanya sedikit, katanya pendek. Dengan wajahmu Ram Huynh bertanya, bagaimana bisa ada sisa nyawanya sedikit? Belum habis ia berkata, si pengemis sudah menjambak badan Hian Cintiu, mengangkatnya dari balai dan melontarkan, ke dalam api ungun yang sedang berkobar dengan hebatnya. Para pendekta menjerit, bahna kagetnya. Tak terkecuali Hian dan Gohyol. Si pengemis tua membentangkan kedua belah tangannya dan memukul mundur semua orang, sehingga mereka berpencaran. Orang sudah mati, biar kita bakar saja mayatnya, katanya seraya menepuk-nepuk tangan dengan riangnya. Api membumbung tinggi, pakaian Hian Cintiu sudah terbakar hangus. Huynh jadi kalap. Eh, apakah sudah edan? Kau, kau pembunuh. Tanda petik. Teriaknya. Gohyol dan Hian hendak maju menolongi, tapi karena takut membuat si pengemis gusar. Maka jadi serba salah. Pada waktu itu seluruh baju Hian Cintiu sudah terbakar habis, tapi tiba semacam uap dingin yang berwarna putih membumbung tinggi dari dalam api yang rekobar-kobar. Orang yang berada di sekitarnya menjadi menggigil kedinginan. Sekonyong-konyong api sirap. Si pengemis berteriak sambil bertepuk tangan, oho, hawa dingin yang mengeram dalam tubuhnya sudah terusir pergi oleh api. Ah, sekarang masih ada harapan untuk dia hidup. Secara tiba si pengemis mengangkat tubuhnya Hian Cintiu dan melontarkan ke dalam api ungun yang sedang berkobar. Dengan hebatnya. Semua orang melongo keheranan. Pakaian diantopi Hian Cintiu sudah habis terbakar, anehnya badannya sedikit pun tidak kelihatan hangus. Huin dan kawannya seperah maju memondong tubuh gurunya, terasalah tubuh gurunya hangat, hawa dingin yang mengeram sudah hilang seluruhnya, mereka menjadi girang sekali. Mereka kembali meletakkan Hian Cintiu di atas balai setelah mana mereka serentak berlutut di hadapan si pengemis. Tadi Xiao Cheng telah mengucapkan kata yang kurang sopan, harap lo Ciam Pua Sudi memberi maaf. Sekarang kamu lekas selimut di tubuh gurumu, hawa dinginnya sudah hilang. Pukulan Tai L.M. Lonie benar hebat. Aku masih harus mengalirkan hawa murni ke tubuhnya untuk membuka seluruh jalan darahnya yang tersumbat, setelah itu ia baru bisa sadar kata si pengemis. Para pendeta mengaturkan terima kasihnya, dan si pengemis lalu meloncat serta berjongkok di atas balai sambil memejamkan matanya, perlahannya mengusap tubuh Hian Cintiu dengan tangannya. Semacam hawa panas secara gelombang demi gelombang keluar dari tangan si pengemis. Kemudian pengemis itu menekan-nekan ulu hati dan pusarnya Hian Cintiu. Itulah ilmu luekang yang tinggi yang bernama mendorong hawa melewati rongga. Lewat sepemakanan nasi, wajah Hian Cintiu berubah dari pucat menjadi bersemuh kemerahan, napasnya berjalan seperti biasa pula, dadanya turun naik dengan teratur. Para pendeta menjadi beryukur, malahan ada di antaranya yang mengucurkan air matu karena terharu. Lewat beberapa saat, si pengemis turun dari atas balai. Gurumu akan segera sadar, kamu boleh sediakan bubur dan berikan pil ini kepadanya, katanya sambil mengeluarkan sebutir pil hitam sebesar gundu. Huai nerimanya dengan rasa terharu. Tiba para pendeta Ciong Lemsan berteriak riuh. Kiranya pada saat si pengemis memberikan obat tersebut, pelupuk metu Hian Cintiu kelihatan bergerak. Si pengemis tersenyum, aku hendak pergi, sampai bertemu kembali katanya. Selagi ia hendak berlalu. Gohyol cepat menyekalengannya. Tia Tia, tunggu sebentar. Anak masih belum mengetahui nama Tia Tia yang mulia? Hian pun ikut memegang hajunya, Lopepe, beritahukanlah namamu yang sebenarnya ujarnya. Si pengemis mengkerutkan mukanya dengan suram, aku harus pergi. Aku harus segera pergi sahutnya berkeras. Sementara itu Hian Cintiu membuka matanya, karena tenaga dalamnya yang sudah tinggi, maka begitu jalan darahnya terbuka lancar, semangatnya ikut pulih kembali. Sementara itu Hian Cintiu sudah membuka sepasang matanya dan melihat-lihat keadaan sekelilingnya, ia pun mendengar percakapan orang ramai. Ketika ia mengawasi wajahnya si pengemis yang kotor itu, terkejutlah ia. Dengan suaranya yang lemah ia berkata, kau titik. Kau bukannya Tio, tak dapat lagi ia meneruskan perkataannya, hanya tangannya saja yang menunjuk-nunjuk ke arah si pengemis. Sekonyong-konyong terdengar Goksyol berseru nyaring, tia-tia, kemana kau pergi? Katanya Seraya mencelat untuk menyusul si pengemis yang kiranya secara mendadak sudah meloncat pergi dengan cepat sekali. Melihat Goksyol pergi, Hian juga turut mengejar. Tetapi ketika kedua pendekar muda ini tiba di depan kelenteng, terdengarlah satu suara yang berkata, Bila kamu terus mengejar, aku akan loncat ke dalam jurang. Apa kamu menginginkan aku mati? Itulah suaranya si pengemis yang mereka kenal, maka Hian dengan lekas mencegah Goksyol sambil berkata, Koko, jangan mengejar terus. Loppe ini sifatnya sangat aneh. Bila kita terus mengejarnya, nanti benar ia bunuh diri. Goksyol Manggut, benar-benar dialah orang aneh. Tapi kita masih belum mengetahui siapa nama sebenarnya yang asli, katanya. Bukankah Loppe itu pernah mengatakan bahwa ia berasal dari satu leluhur dengan kebalik menanya Hian. Ah, dia hanya memperolokkan diriku saja. Meskipun berasal dari satu leluhur, belum tentu aku masih tersangkut keluarga dengan dia. Tapi dia dengan seenaknya menyuruh aku memanggil dia Ayah sini, Ayah sana, benar-benar orang sinting tukas Goksyol. Hei yang tertawa geli, Tio Koko. Dasar kau anak yang nakal. Eh, jika ayahmu masih ada, apakah usianya sebanding dengan Loppe itu ia menanya. Sudahlah, kau jangan sebut-sebut perihal ayahku lagi. Moai Moai, Marilah kita kembali ke lenteng melihat keadaan Hian Chin Chiam Poe, mengajak Gokhyol. Mereka balik kembali ke belakang ke lenteng. Saat itu Hian Chiu Chiu sesudah menelan pil hitam pemberian si pengemis. Kini ia sudah dapat duduk bersilah sambil menyender di balai. Begitu melihat kedatangan Gokhyol dan Hian, ia menanya, apakah orang sudah berhasil mengejar Tio Hoan? Gokhyol yang mendengar pertanyaan ini jadi menjublah terpaku, bagaikan disambar petir. Apakah Hian Chiam Poe maksudkan tanyanya dengan matah, terbuka lebar? Hian Chin Chiu tak dapat meneruskan perkataannya, maka Hua Ing lalu menggantikan gurunya untuk melanjutkan, Chong Su, orang pandai dari Tian Bun Pei tadi adalah ayahmu. Kenapa kau tidak mengajaknya kembali ke sini? Bukan kepala ngerasa kagetnya Gokhyol dan Hian ketika mendengar perkataan Hian. Tapi Gokhyol lantas bersenyum getir, ayahku sudah lama meninggal. Tio Tiang, kau jangan bergurau. Aku memanggil pengemis itu sebagai ayah adalah supaya ia mau datang kemari untuk menolong Hian Chin Chiu Chiam Poe, katanya. Tapi dengan sungguh-sungguh Hian menjawab, Tio Chong Su, mana berani Xiao Cheng berguyon? Orang tadi memang benar-benar adalah ayahmu. Ayahmu dahulu pernah bersama guruku belajar silat di Butong Pei. Kalau kau tidak percaya, cobalah tanya pada guruku, nanti kau tahu sendiri dengan jelas. Mendengar keterangan yang sungguh ini, Gokhyol bagaikan mendengar geledek di siang hari bolong. Hatinya terasa tak keruan, risau, sangsi, kaget dan heran bercampur menjadi satu mengamuk di dalam hatinya. Tapi ketika melihat Hian Chin Chiu tersenyum, Gok Slou lalu berlutut di hadapannya sambil menanya, Lo Chiam Poe, siapakah sebetulnya orang tua tadi? Sambil mengelus-elus jenggotnya, Hian Chin Chiu berkata, Hian Tit. Aku yakin seyakinnya bahwa sampai saat ini kedua mataku masih terang dan dapat melihat dengan jelas. Orang tadi memang benar adalah ayah kandungmu sendiri. Tio Hoan. Pada kuping kanannya terdapat tanda tompel hingga mudah dikenal. Lagi pula suara dan raut mukanya tidak banyak berubah meskipun aku baru sembuh, namun ingatanku masih sehat dan terang, bagaimana aku bisa keliru mengenali orang? Napas Goksyol memburubah nagirangnya, Chiam Poe, apa mungkin ayahku masih, masih belum meninggal tanyanya dengan bernapsu. Hian Chin Chiu berhenti sejenak, ia lu berkata lagi dengan suara yang lemah, Tio Hian Tit, apakah kau lupa dengan kataku dahulu? Aku hendak membawa gorisan adalah untuk menyelidiki tentang kematiannya ayahmu. Mengingat surat ibumu yang dulu mengatakan tentang hilangnya mayat ayahmu secara aneh, hal ini selalu kuingat dalam hatiku. Hari ini ayahmu kembali muncul secara tiba dan ia sama tidak menduga bahwa begitu senuh aku sudah lantas dapat membuka mataku dan mengenalinya. Maka itu lekas ia berlalu dari sini. Hian yang sejak tadi mendengarkan penutaran Hian Chin Chiu dengan seksama, kini ikut berkata, bila ia betul Tio Hoan adanya, mengapa ia lari? Hian Chin Chiu menghela nafas panjang, rupanya ia masih benci pada ayahmu, gorisan. Mungkin juga karena ingin menuntut balas, tak ingin ia sampai orang lain mengenalinya, kata si imam tua. Tiba-tiba saja Hian berseru dengan suaranya yang melengking, aku tidak mempunyai ayah. Gorisan si Jahanam adalah musuh besar ibuku. Kalau aku belum menabas malang melintang tubuhnya, belumlah puas rasa hatiku. Hian Chin Chiu manggut-manggutkan kepalanya dan berkata, aku tidak dapat menyalahkan kata-katamu itu. Tapi gorisan memang telah mencemarkan kesucian ibumu serta telah mencelakai Tio Hoan. Maka itu dengan pura berlagak mati, ia menyembunyikan diri dan memperdalam ilmunya. Sekarang ia sudah berhasil mempelajari ilmu tenaga dalam kian puntaik yekeng yang tiada terhebatnya dan telah turun gunung guna menuntut balas. Tapi di luar dugaannya, ia telah bertemu dengan pasupat yang nakal hingga akhirnya Tio Hoan datang kemari untuk menolong jiwa pintu yang sudah tua ini. Mendengar penuturan ini, goksyol hatinya jadi hancur, tanpa ia dapat tahan lagi, air matanya mengalir keluar. Dengan suara yang sesengguhkan ia berkata, Oh, ayah, ayah! Kenapa kau tega meninggal aku begitu saja? Keadaan menjadi sunyi senyap. Akhirnya goksyol bertanya pada Hian Chin Chu, Ciam Poe, kemana kiranya ayahku pergi? Namun Hian Chin Chu menggeieng gelengkan kepalanya, kau cari padanya juga percuma. Sebelum ayahmu berhasil menuntut balas, ia tentu tak mau menemui kau dulu. Pemuda kita menyusut air matanya. Aku mau mencari dia sekalipun ia berada di ujung langit manapun katanya sambil berlari dengan cepat keluar ke lenteng Hu Chin Koan. Hian Chin Chu tak berdaya terhadap kemauannya goksyol, lah cuma menghela napas saja dan menyuruh Hian menyusul, Hian Tip Li, lekas kau ikut dia. Sebenarnya Hian tak usah diperintahkan lagi oleh Hian Chin Chu, karena pada saat itu juga Hian sudah siang-siang mengejar goksyol. Pemuda idaman hatinya. Ketika Raja Muda Wanyan So Chu dari negeri Kim naik takhta untuk menggantikan Wanyan Ping yang telah mangkat. Bertepatan juga pada saat itu Kauan Agung dari Mongolia Ogotai mengadakan penyerangan secara besar-besaran terhadap negeri kecil itu. General Tuli diangkat sebagai penglimanya. Tapi di luar dugaan, secara mendadakkan Ogotai sakit tidak. Sadarkan diri. Karena Raja sakit, pasukan Mongol jadi kacau, terpaksa diadakan perdamaian dengan negeri Kim. Keadaan sakitnya Kauan Ogotai semakin lama semakin hebat. Melihat ini B.E. Chinong Hou diam bermaksud mengangkat putranya kubis untuk menggantikan Ogotai, tapi sebegitu jauh ia masih merasa khawatir bakal mendapat tentangan dari General Tuli beserta putra-putranya. Jalan satu-satunya ialah menggunakan siasat Dukun Tila untuk mengurung ke enam putranya General Tuli di dalam penjara. Tapi secara diam-diam Ku Yali memberi kabar pada Goks Yol untuk mengundang pasupat datang, sehingga mereka semua yang ditahan dapat ditolong yang kemudian mereka beramai pergi ke kota Tongkaan untuk menemui General Tuli. Hal ini telah kita ketahui dalam cerita yang lalu. Kembali pada B.E. Chinong Hou yang begitu mendengar bahwa putra Tuli telah meloloskan diri, menjadi sangat gelusar sekali. Tapi berhubung dengan Ogotai masih sakit, tak berdaya baginya untuk mengeluarkan titah penangkapan ke enam orang itu. Selagi ia diliputi oleh suasana kebingungan dia putus daya, kebetulan Pawang Tula kembali dan memberi laporan bahwa dalam perjalanan menuju ke Gunung Tangkulasan untuk menemui adik angkatnya Taim Lonie, ia telah membuat suatu siasat. Dalam siasat mana General Tuli dapat dibereskan serta dapat pula menipu para tokoh rimba persilatan dari Tionggoan untuk datang ke Giyokbun Kuan dan menghilangkan nyawanya General Tuli yang merupakan duri di dalam matanya B.E. Chinong Hou. Mendengar ini B.E. Chinong Hou menjadi girang hatinya. Daulat permaisurinan agung, sekarang Taim Lonie dan Taim yang lama telah datang ke Holim, kini mereka sedang menantikan di luar istana, Sabda Pawang Tula dengan hikmatnya. B.E. Chinong Hou buru bangkit dan masuk ke dalam kamarnya untuk salin dengan pakaian kebesarannya, lalu bersama Pawang Tula keluar menyambut kedua iblis dari Tangkulasan dan sementara itu General Tuli yang bertugas di daerah perbatasan Tongkuan menjadi girang ketika ke enam putranya datang dengan tidak kurang suatu apa. Tapi begitu mendengar bahwa B.E. Chinong Hou bermaksud untuk mencelakai mereka, hatinya menjadi kurang senang. Tapi General Tuli yang bijaksana menentang keras usul-usul putranya untuk membawa pasukan perang Mongol ke Holim untuk menghukum B.E. Chinong Hou berikut konco-konconnya. Anak-anakku, janganlah kamu berbuat sesuatu dengan bernapsu hingga melanggar tata tertib negara. Sekarang K.H. Akon sedang sakit, penahanan atas diri kau orang tentu K.H. Akon tidak mengetahuinya, maka lebih baik aku sekarang berangkat pulang ke Holim. Bila memang benar ini kejadian adalah perbuatannya B.E. Chinong Hou, aku sendiri akan lapor pada K.H. Akon supaya yang bersalah dalam hal ini mendapat hukuman yang setimpal, katanya dengan wajah yang keren. Yalut Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, Goan Swee, sekarang jangan pulang dulu ke Holim. Di istana kini telah penuh dengan kaum Dorna. Aku khawatir bakal terjadi sesuatu terhadap diri Goan Swee. Tuli tersenyum ebar, suhu tak usah khawatir, dewasa ini seluruh pasukan perang Mongolia berada di dalam tanganku. Lagi pula aku pulang hanya sendiri tanpa diikuti oleh puteraku ada siapa yang berani berbuat jahat terhadap diriku? Selagi Mangu dan saudaranya hendak membujuk, tiba dari luar pintu markas terdengar suara orang berseru nyaring, utusan dari Holim datang menghadap. Sambil berlutut, Jenderal Tuli menyambut kedatangan utusan yang lalu menyerahkan suratnya Menteri Tua Yalu Hucai. Dalam surat ini Menteri Tua itu mengutarakan rasa khawatirnya terhadap keadaan Karl Ogotai, maka ia mengharap agar semua pangeran yang berada di luar kota raja harus segera pulang untuk mengadakan perundingan. Utusan itu menceritakan pula tentang keadaan Karl Ogotai yang sudah pingsan selama beberapa hari, keadaannya sangat gawat sekali. Tanpa ayah segera Jenderal Tuli menyuruh menyediakan kodanya. Yalu Tseng segera berlutut dan memohon, Goan Suwe, batalkanlah niat itu, katanya, surat ini memang adalah tulisannya Yalu Tai Siang sendiri, tapi apakah tidak mungkin di dalamnya terselip suatu tipu muslihat jahat B.E. Chin Ong Wang? Sebaiknya sebelum Goan Suwe pergi, kita kirim dulu matu-matu untuk menyelidiki kebenarannya surat ini. Jenderal Tuli yang sangat teratali persaudaraannya dengan Ogotai, mana mungkin ia dapat dibujuk dengan alasan yang begitu saja? Dengan tertawa ia berkata, Yalu Tai Siang adalah orang yang jujur dan telah menjadi menteri selama dua turunan. Maka tak mungkin baginya untuk mencelakakan diriku. Mangu memohon pada ayahnya agar ia diajak, tapi permintaannya ditolak oleh Seng Ayah. Urusan pasukan aku serahkan pada Kubilai untuk sementara waktu, sedangkan untuk mengawasi kamu semua aku tugaskan ya Lutsuhu. Kamu semua harus saling. Tolong menolong, siapa yang salah harus mendapatkan hukuman militer mengancam Jenderal Tuli. Malam itu juga Jenderal Tuli berangkat menuju Halim hanya dengan dikawal oleh sepasukan panah dan golok yang kecil. Ketika itu adalah tahun 131 Masehi. KHA Kal Ogotai sudah beberapa hari pingsan tak sadarkan diri. Para tabib istana sudah kewalahan. Rakyat Mongolia mulai gelisah, mereka yang kebanyakan percaya dengan tahayul, atas perkenannya B.E. Chinonghou dibangun sebuah pagoda kayu yang besar dan mengadakan upacara sembahyang yang langsung dipimpin oleh seorang dukun. Dukun itu ialah Pawang Tila. Dukun ini mengatakan bahwa setan kuning belang dari gunung botak di negeri Kim yang menyebabkan penyakitnya KHA Kal Ogotai. Kera pengobatannya hanya ada satu jalan, ialah harus mengorbankan salah seorang saudara kandung KHA Kal, barulah dengan demikian KHA Kal Akan Akan terhindar dari bencana. Setelah berkemak kemik Pawang Tila berlari mengitari tubuh Ogotai sambil menyanyi-nyanyi, untuk beberapa saat lamanya, kemudian ia menjerit bagaikan orang gila yang kerangsokan. Secara tiba Pawang Tila menyemburkan air ludahnya hemuka Ogotai KHA Kal, dan, heran bin ajaib, Khan Mongolia ini dengan perlahan-lahan membuka pelupuk matanya. Semua orang yang melihat ini menjadi girang, sungguh luar biasa kesaktian Pawang Tila. Ogotai yang sadar dari pingsannya lalu menanya, bagai renana aku bisa berada di sini ia menanya heran. Pawang Tila buru berlutut di hadapan pembaringan Ogotai untuk memberi keterangan bahwa KHA Kal telah kena angkara murkanya setan kuning belang dari gunung botak di negeri Kim. Untuk mengusir roh yang masih mengeram di dalam tubuh KHA Kal, kiasnya ialah pengorbanan salah seorang saudara kandung KHA Kal sendiri. B. E. Chinong Ho yang mendengar keterangan Pawang Tila, menjadi sedih hatinya, dengan mengucurkan air matu ia berkata terputus-putus, sekarang bagai, bagaimana baik, baiknya. Harap KHA Kal memberi perintah. Kal yang memang juga percaya dengan segala setan pejajaran serta iblis gentayangan, bagilu mendengar cerita ranya Pawang Tila, wajahnya menjadi suram, dengan suara I. E. Mahia berkata, kini saudaraku yang mana yang kebetulan datang kesini? General Tuli yang tiba di hari pagi dan sejak tadi sudah berdiri di depan pembaringan saudaranya, begitu mendengar pertanyaan Ogotai, tanpa ragu-ragu maju ke depan dan berkata, Ayah Anda jengiskan Yang Maha Agung telah mengangkat Koko dari antara kita bersaudara sebagikan Yang Agung. Koko, kini kau adalah pemimpin bangsa Mongolia Yang Agung, kau adalah bintang terangnya rakyat di padang pasir ini, kau adalah tempat bergantungnya rakyat. Siapa lagi yang sanggup memimpin bangsa kita jika Koko mangkat? Tidak ada. Maka itu aku yang sebagai Adikmu wajib berkorban demi keselamatan bangsa Mongolia dan keselamatan Koko. Bertahun aku membawa pasukan perang mengadakan pertempuran, pembunuhan, pemusnahan kota dan negeri asing. Akulah yang telah menimbulkan kedosaan hingga para dewa-dewa menjadi gusar dan mengutuk, untuk ini memang akulah yang mesti dihukum dan sekarang juga aku sudah siap untuk menjalankan hukuman dengan hati rela. Kon Ogotai tak dapat lagi menahan air matanya, Adinda Tuli hendak menggantikan aku meninggalkan dunia, bagaimana aku bisa menerimanya? General Tuli tidak menjawab perkataannya Ogotai, dengan sikapnya yang angker perlahan-lahan ia menghampiri Pawang Tila. Aku sudah siap mengorbankan jiwaku untuk keselamatan KHA-kan. Lekas kau bacakan jampinya. Pawang Tila menyeringai dan tertawa puas di dalam hatinya, inilah memang ketikanya yang ia bersama B.E. Chinong Hong sudah ditunggu. Dengan laku seperti orang yang kerangsokan Pawang Tila mengundurkan diri untuk kemudian muncul kembali dengan membawa mangkuk yang berisi air yang langsung ia berikan pada General Tuli untuk diminum. General Tuli menerima mangkuk itu dengan wajah yang tidak berubah, setelah memberi hormatnya yang terakhir pada Ogotai, General Tuli dengan hanya sekai-i ceguk, habislah air yang berada di dalam mangkuk itu. Segera Panglima Mongol ini merasakan kepalanya pening, pandangannya kabur, kupingnya mendenging bercampur dengan suara tertawanya Pawang Tila yang menyeramkan. Selamat tinggal kau Ogotai yang mulia, semoga para dewa melindungi kau hingga di akhir tua. Koko, sebelumnya Adinda melawat ke tanah baka, Adinda mohon, Sudilah Koko melindungi istriku, menyayangi puteraku seperti Koko memandang diri Adinda. Koko, pimpinlah bangsa Mongol hingga menjadi suatu bangsa yang terbesar di dunia, sepanjang masa, agar nama keluarga kita harum, sepanjang masa dan tercatat, dalam sejarah. Kini selamat, tinggal, tubuhnya Jenderal Tuli yang tinggi besar perlahan menubruk kaki kau Ogotai lalu rebah. Seorang pahlawanan Mongol yang gagah perkasa telah pergi dengan tenang. Mangu bersaudara ketika mendengar bahwa ayah Anda mereka telah meninggal karena mengorbankan diri untuk keselam tanpa hakan, mereka menjadi sedih berbareng bangga. Sedih karena mereka tahu itulah perbuatannya B.E. Chinong Hou yang terkutuk, bangga karena ayah mereka adalah seorang pahlawan bangsa yang meninggalkan nama harum sepanjang masa. Kembali pada Gohyol dan Heian yang telah mencari Tio Hoan ke sana kemari tanpa hasil, hampir seluruh pegunungan Ciong Lemsan telah mereka jelajahi, namun sedikit bayangan Tio Hoan pun tidak terlihat. Heian mengetahui perasaan Gohyol, maka tanpa bersuara ia terus mengikuti pemuda kita tanpa mengeluh. Maklumlah jika seorang gadis sedang diamuk rasa cinta, kemana Gohyol pergi pasti ia akan mengikuti sekalipun ke ujung langit yang tiada pangkalnya tanpa rewel seperti biasanya seorang gadis remaja yang manja. Sepanjang jalan mereka bertanya kepada orang yang mereka jumpai, tapi seorang pepun tiada ada yang tahu atau pernah melihat seorang pengemis yang dimaksud oleh sepasang anak muda ini. Sedikit jejak-jejaknya si pengemis. Dari situ ke Giyok Bun Koan sudah tidak jauh lagi. Ketika mereka sedang berjalan sambil berpegangan tangan, tiba dari sebelah belakang terdengar suara drapan kaki kuda. Ketika mereka menoleh, tampaklah dua orang penunggang kuda berlari dengan pesatnya. Melihat kerendanan mereka, mereka adalah orang yang biasa merantau di kalangan sungai Telaga. Di punggung mereka menggemblok senjata tajam, tanpa melihat atau menoieh ke arah Goxol dan Heian, mereka terus kaburkan kudanya ke depan, menuju kota perbatasan. Giyok Bun Koan. Pada waktu lohor, kembali Goxol dan Heian melihat seorang pria dan seorang wanita sedang berjai on dengan menggunakan ilmu ringankan tubuh, di belakang kedua orang ini menyusul seorang imam umur pertengahan. Berjalan belum seberapa jauh, terdengar yang perempuan berkata, Su Siok, dari sini ke Giyok Bun Koan masih berapa jauh? Kalau jalan seperti sekarang ini, paling lambat besok petang kita sudah sampai, menyahut si imam. Pria itu ikut berkata, Su Siok mengatakan bahwa orang dari God B.Y.P. juga turut datang, tetapi kenapa setelah kita berjalan sebegitu jauh masih belum kelihatan matuh hidung mereka? Mungkin mereka telah mendahui-uih kita, besok setibanya di Giyok Bun Koan kita boleh cari berita, menjawab si imam pula. Gohyol jadi heran, jago-jago dari bulim kenapa secara meluruk datang ke Giyok Bun Koan? Apa maksudnya mereka pikirnya, apa ada pertemanan atau bakal ada pertempuran? Menjelang maghrib, tampak pula serombongan orang berjalan, semuanya menuju ke arah Giyok Bun Koan. Mereka berdandan sebagai kaum persilatan, antaranya ada Piausu-Piausu, Benggolan Liokling, Huoshio, Tujin, Niekau serta golongan partai-partai persilatan lainnya. Melihat kedatangan orang secara berduyun-duyun, Heian jadi berpikir, kemudian dengan berbisik di samping telinganya Gohyol, ia berkata, Koko, aku lihat tampaknya mereka seperti hendak mengadakan pertemuan secara besar di Giyok Bun Koan, tapi entah apa maksudnya? Bagaimana kalau kita menyelidiki? Aku setuju dengan pikiran kau, Moai Moai. Daerah ini termasuk wilayah kekuasaan orang Mongol, maka kalau orang dari kaum rimba persilatan hendak mengadakan pertemuan, pasti mereka bakal mendapat banyak kesulitan. Daerah ini kau sangat apal, baiklah sebentar malam kita mengadakan penyelidikan, kata Gohyol sambil menggenggam tangannya Heian lebih merat. Malam harinya, kedua anak muda ini menginap di sebuah penginapan kecil. Di pekarangan yang tidak seberapa luas, tampak ada beberapa kuda yang ditambat, antaranya seekor membawa alat peringkapan yang dibungkus oleh kain minyak yang bertuliskan huruf, Butong Peong Chiok Hu. Di ruang makan sudah duduk beberapa orang, tiga antaranya adalah Huo Sio yang lagi membaca surat undangan yang berwarna merah. Sambil mengambil tempat duduk untuk makan, Goxol dan Heian dan pasang kupinya untuk mendengar apa saja yang lagi dipercakapkan oleh orang Kengo itu. Benar saja tidak lama kemudian, seorang dari ketiga Huo Sio itu berkata, Surat undangan Ibmo Toheng terima sama dengan yang ku dapat, hanya bagi kita orang Kengo golongan agama di Tionggoan, sudah lama tidak pernah mengadakan pertemuan dengan golongan agama dari daerah Sihek. Tapi kali ini katanya mereka hendak mengadili Im Hian Hang Kiai Su. Persoalannya agak mencurigakan, maka aku hendak menanyakan pada Tsu Heng, agar kita berlaku hati sedikit, jangan sampai kita kena dikibuli oleh orang sebangsa siluman rahsia. Segera terdengar Huo Sio yang lain menyahut, Pin Cheng tidak berpikir sampai sebegitu jauh, Meskipun undangan ini berasal dari Im Hian Hian Hian, dan walaupun mereka berkepandaian tinggi, aku rasa tak nanti mereka bakal berani mencari setori dengan kaum bulim dari Tionggoan. Mendengar ucapan ini, Gok Sio dan Hian Hian saling berpandangan dengan penuh pertanyaan. Persoalan ini sangat ruat sekali, tetapi biar bagaimanapun mereka tidak bakal peluk tangan, sebab jiwanya Imhian Hang Kiesu sangat terancam. Mereka bersantap dengan hati gelisah, selagi mereka terbenam dalam pikiran masing, tak tahu lagi sejak kapan, tiba seorang gadis sudah mengambil tempat duduk di hadapan mereka. Aku sudah menduga bahwa kalian berdua akan datang kemari, bisik gadis itu daegan perlahan. Gohyol dan Heian terkejut atas teguran yang tiba ini, Siu Chia, kau teriak Gohyol tertahan perlahan, kapan kau datang? Heian yang begitu melihat siapa adanya gadis itu menjadi girang, Liu Kou Kou, tegurnya dengan tersenyum, apakah kau datang seorang diri? Gadis itu yang ternyata adalah Kim Gan Biye Liu Biye tertawa, tentu saja tidak, aku berjalan dengan seorang pria gagah sambil berpegangan tangan, sampai orang menegur pun aku tidak diladenin mengejek Liu Biye tersenyum sambil melirik ke arah Heian. Merah pipinya Heian atas kurawan si nona yang jail ini, tapi dengan cepat Kim Gan Biye melanjutkan pula, tentunya kau tidak gusar bukan? Tempat ini kurang leluasa bagi kita untuk bicara, di sana masih ada kawan kita yang menanti. Lantas mereka meninggalkan ruang makan untuk keluar hingga sampai di luar kampung. Dalam suasana remang-remang gelap tampak di bawah naungan pohon yang Liu, berdiri dua sosok bayangan orang yang samar-samar dapat dilihat sebagai seorang laki dan seorang wanita. Laki itu berdandan sebagai pahlawan bangsa Mongol, di pinggangnya terselip sebilah pedang panjang. Sedangkan yang perempuan memakai topi dari kulit rase yang pada ujung depannya terselip setangkai bulu merak yang indah, baju luarnya yang tebal juga terbuat dari kulit rase, Keriden dan wanita ini sangat mewah sekali. Kiranya mereka adalah patoh, saudara angkatnya Goksyol dan Wanyan Hong, ibunya Heian. Bagaikan seekor anak manjangan, Heian melesat memeluk ibunya dengan manja. Gokhyol yang melihat Kerepato berdandan agak berlainan seperti biasa, hatinya Goksyol menjadi gelisah. Itulah pakaian orang lagi berkabung. Pato yang melihat Goksyol datang, lantas menubruknya dengan erat mereka saling rangkul. Adiku, bagaimana kesehatan ayah dan ibuku Goksyol tanya? Saat itu Pato sudah tidak tertahan lagi rasa sedihnya, dengan air matah bercucuran ia berkata dengan terputus-putus, ayah, ayah, ayah sudah mi, meninggal. Beliau, ber, berkorban untuk KHA, KHA akan. Tanda petik. Goksyol terkejut bagaikan ia mendengar geledek mengkeletar di siang hari bolong, ia berdiri bagaikan patung, matanya terasa berkunang barulah setelah lewat sesaat lamanya ia menjadi sadar. Dengan air matanya yang berlinang ia berlutut menghadap ke arah timur, Giehu, ayah katanya, kau orang tua telah dianiaya oleh kaum Dorna, aku Goksyol sebagai anakmu, pasti akan membalas sakit hati ini. Ayah, baik-baiklah kau berjalan seorang diri, semoga dewa-dewa memberkai arwahmu kata pemuda kita dengan perasaan wancur. Kedua anak ini pun lalu menangis dengan sedihnya sambil berpeluk-pelukan. Kim Gan Biye lalu menghibur, di sini bukan tempatnya untuk menangis, kita harus berlaku hati terhadap musuh dalam selimut, si Nona memperingati. Belum habis ia berkata atau sekonyong-konyong terdengar suara bergeraknya daun pohon kering yang melayang jatuh. Ada orang berteriak heian dengan terkejut. Liu Biye yang cekatan, begitu ia lompat, pecut panjangnya sudah menggeletar di udara. Bangsa Cacunguk. Berani kau jual lagak di depan nonamu bentaknya. Segera ia putarkan pecutnya dengan ilmu yang disebut sebagai Hang Hwee Cie atau pecut ekor burung Hang dengan cepat bagaikan gerakan ular hingga banyak daun dan ranting pohon yang patah berguguran jatuh ke tanah. Sekonyong-konyong terdengar desiran angin menyambar dari tempat gelap. Wan Yen Hang berseru perlahan, Wan Yen Hang berseru perlahan, awas senjata rahasia. Segera putri negeri Kim ini membuka baju luarnya, lantas tampak sinar putih yang berkilauan menerangi kegelapan malam. Dalam sorotan sinar putih yang berasal dari dadanya Wan Yen Hang itu, semua senjata rahasia meluruk jatuh di atas tanah. Heian maju memeriksa, kiranya senjata itu adalah Kiyo Chiu Lui Seng. Gorisan teriaknya dengan gusar. Huahaha! Huahaha! Sampai bertemu kembali anakku yang manis terdengar satu suara mengalun di udara yang kemudian lenyap di kejauhan. Gohyol dan patoh sering tak mencabut pedangnya seraya membentak, Hai! Jahanam! Kemana kau hendak kabur? Mereka hendak mengejar, tetapi Wan Yen Hang lantas mencegahnya sambil berkata, Percuma saja kalian mengejarnya, ia sudah menggunakan ilmu entengkan tubuh. Leng Wan Gin Kang, sehingga kalian tak mungkin lagi menyusulnya. Kedua anak muda cuma bisa berdiri dengan hati penasaran dan renendongkol. Kim Gan Biya dengan tenang menyimpan pulang pecutnya dan memandang ke arah utara sambil berkata, Dari sini ke kampung Heikicun tidak jauh lagi, mari kita pergi ke sana untuk berunding. Gorisan meskipun besar nyalinya, pasti ia tak berani datang ke kampung itu untuk membuat onar lagi, mengajaknya. Wan Yen Hang manggutkan kepalanya tanda setuju. Tempat ini bukan tempat yang aman, berkata Hei. Yan Ibu, mari kita pulang. Di luar hutan sudah menunggu beberapa ekor kuda yang ditambat, maka dengan menunggang kuda mereka berlima lantas berangkat menuju Heikicun. Semenjak Wan Yen Hang meninggalkan rumahnya untuk pulang ke negerinya, maka segala galanya ia serahkan pada para tetangganya untuk mengurus. Dari kegelapan malam tampak cahaya lampu pelita yang kelap-kelip menyorot keluar dari dalam rumah. Wan Yen Hang menjadi heran, aneh tukasnya, orang kampung ini bagaimana tahu bahwa aku bakal pulang hari ini? Mungkin rumah kita ada yang serobot kata Heian dengan tertawa riang. Mereka dengan perlahan-lahan turun dari kuda, tepat nada saat itu juga terderigar pintu pagar terbuka dan keluarlah seorang gadis dengan lampu gantung di tangan. Ibu, aku sudah lama menunggu kau di sini terdengar suara gadis itu berteriak dengan nyaring, dan bernada gembira. Siapakah gerangan gadis itu? Semua orang heran, setelah ditegasi, astaga. Dialah tai-tai. Rambutnya sekarang di sisi rapih dan digelung dua, sepasang matanya tampak indah jeli. Dengan tersenyum simpul ia berjalan menghampiri orang ramai dengan lenggang-lenggongnya yang menarik, tingkah lakunya kini telah berubah tidak seperti dulu yang ketolol-tololan lagi. Ha! Tai-tai sekarang sudah merubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita berkata gohyol bergurau, hingga semua orang yang mendengarnya menjadi tertawa. Dulu sejak tai-tai melukai tumitnya gorisan di atas tebing yang curam dan berhasil menolong jiwanya Wan Yen Hong, maka sejak saat itu tai-tai diangkat sebagai anak oleh putri negeri Kim ini. Kemudian oleh Hel M. Hian Hong Kiai Su, tai-tai ditolong pula dengan membuka semua jalan darahnya yang telah tersumbat sejak kecil, dan sejak itu pula tai-tai kembali menjadi manusia normal, tidak seperti dulu yang kelakuannya seperti gila-gilaan. Hal ini menunjukkan kecerdikannya yang lebih orang lainlah dapat menduga bahwa Wan Yen Hong dan kawannya pasti akan kembali ke tempat itu. Maka begitu mendengar suara drapan kaki kuda, ia pun berlari keluar menyambut. Wan Yen Hong merasa heran, lalu ia menanya, kau setan cerdik, bagaimana kau dapat tahu bahwa ibumu akan kembali ke sini sekarang? Tai-tai tertawa dan mengeluarkan sepuyuk surat, lalu memberikannya kepada ibu angkatnya. Ibu, harap jangan marah. Sebenarnya aku telah pergi ke Cheong Lemsan untuk mencarian Cie Cie, tapi beberapa hari yang lalu, di tengah jalan aku telah bertemu dengan si pengemisaneh yang dahulu memainkan ular merah dan yang telah menghadiahkan ibu kuda. Oh, yah. Ingatanmu tajam sekali. Eh, apakah surat ini untuk ku tanya Wan Yen Hong? Betul, dia menitipkan surat ini untuk ibu sambil mengatakan bahwa yang Che Che sudah meninggalkan Cheong Lemsan bersama Tio Kong Ko dan menyuruh aku menunggu saja di sini. Siapa tahu ibu pun ikut datang kemari? Go Hyo menjadi terkejut sekali. Di mana dia sekarang tanyanya dengan cepat. Sementara itu Wan Yen Hong sudah membuka suratnya dan belum habis ia membaca, tangannya sudah gemetaran kelan wajahnya pucat pasi. Heian melihat gelagat kurang baik segera maju untuk mendukung tubuh ibunya sambil mencuri lihat isi surat itu yang berbunyi. Sudah 20 tahun lamanya kita berpisah, Hang Muai. Aku Tio Hoan sebenarnya belum mati, tapi telah bertapa di pegunungan Kun Lunsan, giat meyakinkan ilmakian Kun Tai Kie Keng. Sebelum aku dapat membalas dendam kesumat. Tak dapat kita sayling berjumpa. Hang Muai, kini bahaya sedang mengancam. Janganlah kau tinggal di tempat lama ini. Di bawahnya tergambar seekor ular yang sedang melingkar sambil mengangkat kepalanya. Heian berkata kepada Go Hyo, tak salah lagi, dia memang adalah ayahmu. Dengan suara gemetar terdengar Wan Yen Hong berkata separuh berbisik, syukur seribu kali syukur. Hoan kau benar belum meninggal. Tapi mengapa kau tidak mau menemui aku selama bertahun lamanya? Go Hyo kemudian menceritakan bagaimana ia telah bertemu dengan ayahnya secara aneh di pegunungan Ciong Lemsan mendengar keterangan itu hati Seng Putri menjadi heran bercampur girang. Untuk ketegasannya ia menanyakan pula, betulkah ada kejadian yang sangat aneh seperti ini? Kim Gan Gye mendekatinya, suci, kau lihat suratnya Tio Hoan yang mengatakan bahwa bahaya kini sedang mengancam. Mungkin dia sudah mengamata mai sepak terjangnya gorisan. Malam ini suci telah pulang kembali ke kampung keluarga Hei, entah bahaya apa yang mengintai kita katanya. Kim Gan Bye setelah mendapat dengar tentang tertawanya Im Hian Hong Kyesu dan para tokoh bulim mendapat surat undangan dari Im Yang Jiao untuk datang ke Cian Hutong untuk mengadakan persidangan. Diam ia memberitahukan peristiwa itu kepada Wan Yen Hong dan segera berangkat untuk menolongi Im Hian Hong Kyesu. Kemarin di tengah perjalanan mereka telah bertemu dengan Pato. Wan Yen Hong segera mengenalinya. Semula ia berniat untuk menyingkir, tapi Pato sudah turun dari kudanya. Seng Pengeran kemudian menceritakan bahwa ayahnya telah membunuh diri. Kedatangannya sekarang ialah untuk mencari Gohyol. Wan Yen Hong menanyakan sesuatu dan taulah bahwa tai yang lama pernah datang ke holimlap pun sadar ada sesuatu yang kurang beres. Maka ia melanjutkan perjalanannya bersama Pato. Sepanjang jalan mereka mencari jejak Gohyol dan di luar dugaan barusan mereka telah bertemu di rumah penginapan. Malam itu mereka mengadakan perundingan untuk memperbincangkan maksud dari isi surat Tio Hoan. Apakah gerangan arti, jangan tinggal di tempat lama? Kalau tempat lama yang dimaksudkan Hei Ki Chun, maka malam ini juga kita harus meninggalkan tempat ini ujar Hei Yan. Tapi Tai Tai tak dapat menyetujuinya, katanya, tempat lama yang dimaksud Tio Shok Shok tak mungkin adalah tempat ini, karena ia dahulu belum mengetahui kampung keluarga Hei ini. Sebab ibu pun baru kemudian menempat di tempat ini. Menurut pendapatku yang dimaksud tempat lama tentulah Tian Hutong atau Goha Seribu Buddha di mana dia dahulu pernah bertempur melawan Gorisan. Bagaimana pendapat kalian? Wan Yen Hang menganggukkan kepalanya, tapi segera ia teringat pula kejadian pada 20 tahun yang lampau tak kalah Gorisan dengan menyamar sebagai Tio Hoan telah mencemarkan dirinya, karena merasa mau dan rasa dendam yang tak terhingga ia mengeretakan giginya. Huh, tempat lama? Tempat yang tak dapat ku lupakan, aku justru hendak pergi ke sana untuk membalas sakit hatiku kepada Gorisan, bagaimana aku bisa diam saja? Pato menggeleng dengan khawatir dan mengeluarkan pendapatnya, Kongcu, kau harus mempercayai kata Tio Chiampu'e. Lagi pula Imbiang Jiao sedang mengadakan pertemuan dengan para tokoh bulim di Goha Seribu Buddha. Maka tak salah lagi Gorisan pun akan berada di tempat itu. Sebaiknya Kongcu jangan pergi ke sana agar tidak menjadi mangsa perangkap mereka. Gohyol tak setuju, katanya, adik mengapa kau berkata demikian? Kini Im Hian Hang Kiesu jatuh ke tangan sepasang iblis itu, masakan kita harus berpeuk tangan saja tanpa berbuat sesuatu? Biarpun Kongcu tidak pergi, aku seorang diri akan pergi ke sana bagaimanapun juga aku bersumpah akan menolongi jiwa Im Hian Hang Kiesu. Diam Pato tertawa dalam hatinya. Sebenarnya perkataannya adalah untuk membakar hati Wan Yen Hong. Dia tahu bahwa antara, bangsa Mongol dengan bangsa Kim terpendam rasa dendam yang sudah turun-temurun. Seng Putri belum tentu hendak ikut bertempur melawan Im Yang Jiao yang merupakan musuhnya, maka barusan ia pura membujuk Seng Kongcu supaya jangan sembelarang pergi. Sekarang begitu mendengar kata Gohyol, ia pun segera menjawab, Kalau Koko hendak pergi menolongi Im Hian Hang Kiesu, maka sebaiknya kita berunding dulu, lalu barulah kita pergi bersama-sama. Wan Yen Hang Manggut, antara kita bernama Seng mempunyai persoalan sendiri yang berlainan. Mulai saat ini, kita harus menghapuskan perasaan perbedaan suku bangsa dan bersatu menjadi kawan untuk sama mengganyang kaum iblis dari Si Hek. Dengan demikian pasti Im Hian Hang Kiesu dapat kita selamatkan jiwanya, ujarnya. Wan Yen Hang berkata demikian karena ia adalah seorang puteri dari negeri Kim, sedangkan Pato adalah pangeran muda Mongol. Sedangkan dalam kenyataannya antara kedua negara itu sudah terjalin permusuhan yang hebat. Di samping itu Gox Yol adalah sanak saudara Kaisar Song dan ibunya adalah orang Kim dan ia sejak kecil sudah diangkat anak oleh General Tuli. Heian, meski adalah puteri Wan Yen Hang, tapi tidak mengakui ayahnya sendiri yang menjadi musuh besar ibunya. Semenjak kecil ia dipelihara Heian Teng. Tai Tai adalah puteri angkat dari Wan Yen Hang sedangkan Kim Gen Biye adalah puteri Lubun Leong yang sejak kecil diculik dan kemudian diangkat sebagai puteri sendiri oleh seorang pangeran Kim. Sejak kecil Kim Gen Biye dipelihara oleh Tiang Pek Lonyo. Sebenarnya ia adalah turunan dari seorang menteri setia kerajaan Song. Pada waktu itu semua tokoh rimba persilatan telah menerima surat undangan Im Yang Jiao. Dan semua orang merasa aneh, dengan hati ingin tahu mereka berduyun datang ke Giyok Bun Koan untuk menyaksikan keramaian. Di antara mereka ada ketua partai yang pada 25 tahun yang lalu telah dipecundangi oleh Im Hian Hang Kiasu. Mereka umumnya ingin membalas sakit hati yang telah terkandung selama puluhan tahun lamanya. Kini mereka ingin menyaksikan sendiri betulkah Im Hian Hang Kiasu tertawan oleh Im Yang Jiao. Bila benar mereka akan merasa puas, sebab dengan meminjam tenaga lain orang sakit hati mereka telah terbalas. Tapi di antaranya ada juga yang tidak mempunyai sangkut paut apa, mereka hanyalah orang yang biasa berkelana di dunia Kang Ong, yakni hanya ingin tahu dan mau lihat keramaian saja. Ketika itu Chiang Bun Jin Bu Tong Pei Wan Han Santu Tiang yang telah lanjut usianya, menetahkan sutainya yang bernama Ong Chiok Hu untuk datang meninjau.